selamat datang di channel saya jadi pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang beberapa dari teman-teman semua masih bingung ya jadi pertanyaannya adalah Bang misalnya saya punya laptop 60 Hertz dicolokin ke monitor yang 144 harus itu bisa ngasih nah jadi jawabannya adalah bisa nah buktinya ini saya sekarang lagi pakai AOC 24 G2 yang monitornya sudah support 144 Hertz via HDMI bisa dilihat disini display duanya adalah monitor display satu adalah laptop yang cuma 60 Hertz nah sebelum kalian membeli sebuah monitor 144 Hertz untuk laptop yang 60 Hertz jadi harus diperhatikan dulu syarat-syaratnya jadi yang pertama adalah pastikan port HDMI di monitor dan di laptop itu mendukung 144 Hertz kalau kalian kurang tahu kalian bisa browsing sendiri contohnya seperti ini laptop saya adalah Asus TUF FX505DT HDMI version nah tertulis disini adalah HDMI 2.0 ya 2.0 ini sudah support 144 Hertz nah bagaimana dengan yang di monitor apakah 2.0 juga kebetulan port HDMI di monitor saya ini AOC 24 G2 ini 1.4 dan 1.4 itu sudah support 144 Hertz nah jadi bisa nih ya di monitor bisa 144 Hertz di laptop sudah support 144 Hertz juga nah yang kedua pastikan kabel HDMI nya jangan yang abal-abal ya takutnya mengganggu performa 144 Hertz nya contoh nih kalian beli HDMI yang murah sekitar Rp10.000 pasti itu susah koneknya saya sudah pernah soalnya beli yang kayak gitu dan agak patah-patah dikit gitu kalau dipakai beda dengan yang saya pakai sekarang nih mereknya NJK harganya juga lumayan sekitar Rp70.000 kalau nggak salah dan dia tuh sekali tancap langsung nyala ini dan performanya bagus ya jadi stabil gitu udah itu aja sih yang harus diperhatikan ketika ingin membeli sebuah monitor 144 Hertz ke laptop ya terutama yang konektivitasnya itu cuma HDMI jadi harus diperhatikan HDMI nya pastikan kedua port HDMI baik di monitor dan di laptop sudah support 144 Hertz nah kalau yang di atas 144 Hertz gimana bang tergantung juga dari portnya beberapa monitor yang saya tahu itu pernah saya lihat tapi lupa mereknya dia tuh bisa 165 Hertz via HDMI nah tapi port yang di laptop Apakah support kan kurang tahu jadi kan bisa saja 165 harusnya itu enggak bekerja gitu loh jadi bisa 104 165 harus di monitor tuh belum tentu laptopnya menyanggupi gitu soalnya pernah nih customer saya dulu waktu beli monitor 144 Hertz yang kebetulan monitornya itu sudah 2.0 tapi di laptop dia akan laptop jadul Asus Rock jadul Asus ROG yang jadul jadi dia tuh supportnya cuma 120 120 Hertz jadi di bagian sini opsi 144 itu enggak ada cuma sampai 120 ya meskipun masih lumayan sih 120 Hertz tapi kan sayang mubasir gitu loh monitor 144 tapi yang dipakai 120 oke oke seperti itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan komentar di bawah untuk saat ini saya belum belum tahu ya gimana cara ngecek port HDMI di laptop di device manager ataupun yang lainnya tanpa harus browsing gitu ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu silahkan komen juga di bawah biar lebih gampang gitu ya kita nyarinya masa harus Google gitu kan soalnya tipe laptop kan juga banyak gitu ya Oke kita aja Oke terima kasih telah menonton semuanya 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 Terima kasih.